Assalamualaikum sahabatku Udah lama Pak tinggal di Benggulu? Udah lama ya Sahabatku Di pekarangan beliau banyak sekali Ada berapa kota Pak? Kurang lebih lima puluhan lah Lima puluhan kota Untuk indunya gimana? Bapak cari sendiri atau beli? Cari sendiri Cari sendiri Pak ya? Iya Kita belajar sama beliau sahabatku Selaku pemula Ini bersama Pak Supardi Jadi Pak ini jarak antar kota ini sangat dekat Apa tidak jadi masalah Pak? Tidak masalah tidak Tidak masalah Tidak terjadi pertarungan antar koloni? Tidak Ini kan ratunya di dalam sini Jadi semua kota ini ada ratunya masing-masing Iya Jadi tidak masalah Pak ya Penempatan jarak dekat itu tidak jadi masalah ya? Tidak masalah Amin apa Pak? Amin Bunga sawit, bunga kapah Musim bunga durian Bunga durian Biasanya kan Pak Lebah pis terana ini Kalau keterjian makanannya kurang Dia kan rawan kabur Pak Rasanya apa Pak? Supaya koloni tetap Mau bertahan di kota berjaya yang kita persiapkan? Kalau masalah itu Ini Masalahnya Asal tidak terlalu panas Aduh pelindungnya Ini jarang Jarang kabur, jarang Itu Pak ya Rasanya ya? Rasanya Harus di tempat posisi yang terlindung? Terlindung Kecuali Panas, lentang-lentang Siapa? Itu kabur Selain itu Pak Perawatan lainnya apa? Agar koloni Bertahan di dalam kotak berdidaya milik kita? Itu satu-satunya Harus dikontrol setiap hari Pokoknya ada semua dikuang Pakai kuas itu Siapa? Kedua itu Kelabang Kelabang Pak Kelabang, semut Masalah dikontrol terus Tidak Tidak bakalan kabur Tidak bakalan kabur Pak ya Pulang balik Pulang balik Sini lah Tidak ada kabur Pak ya Jadi rahasianya adalah Membersihkan Sarangnya Pak ya Nah teknis pemananannya seperti apa Pak? Misalnya kan Dalam Satu kotak Misalnya kan ada Sebilan sisir sarang Itu bagaimana proses Pemananan yang baik itu Pak? Pemananannya itu Pertama Jangan dihabiskan tuh Sisirannya tuh Harus ditinggal Dua Paling dikit Paling dikit dua Pak ya Supaya tidak kabur Nah itu Kalau ngambil madunya itulah Caranya Dia ambil aja madunya itu Pakai pisau Nah Kosong dibuang itu sarang Siap-siap Ini aku tadi melihat Bapak Tidak pakai pelindung Rahasianya tidak disingkat lebah Itu seperti apa Pak? Nah itulah Kamu tahu sendiri Lebah kan banyak tuh Iya Pemimpunnya pala Tapi tidak ada Disentak gitu Nah itu Rahasianya apa Pak? Boleh berbagi Pak? Saya ingin belajarnya Pas laku pemula nih Saya ingin betul-betul Bisa menguasai teknik yang Bapak kuasa ini Teknik Sederhananya Seperti apa itu Pak? Yang pertama Pakai jambi-jambi Oh ada jambi-jambinya Pak? Kedua pakai paring Itu cuma Siap Bapak Siap Ada jambi-jambinya Pak Pak ya? Seperti itu ya Kalau orang tidak biasa Disengatlah bengkak nih Oke Ini tidak ada Sama sekali gitu Satu sudah Ini di desa Pekik Nyaring Pak? Pasar Berdati ini Oh di desa Pasar Berdati Iya Pasar Berdati Sahabatku Kalau Anda Butuh madu Yang ada di Kabupaten Benggulu Tengah Atau Benggulu Utara Bisa berkunjung Ke Pasar Berdati Lokasinya ini Tidak jauh dari Objek wisata Wahana Surya Sahabatku Ini Abis manen tadi nih Bapak? Iya baru Ini sahabatku Ini kenapa Bapak? Telurnya kok dibuang Tidak dimanfaatkan Bapak? Ya masalahnya Kita ini tidak Pernah makan Ini telurnya ini Jadi buangnya Untuk makan ayam ini Karena saking banyaknya Bapak ya? Saking banyaknya Jadi telurnya dibuang Untuk konsumsi Ayam Bapak? Iya Ini sahabatku Ini larva Lebah pisarana Belum dimanfaatkan Sahabatku Dibuang sisiran sarangnya Iya Berapa kota tadi Bapak Yang dipanen tadi? Baru lima Lima kota Bapak? Iya Nah untuk produksi madu Bapak Satu kota ini berapa Bapak? Rata-rata Kalau di musim Ini sekarang Bukan musim bunga Pak ya? Paceklek termasuk ya? Paceklek Ini makannya cuma bunga Bunga sawit Bunga kelapa Itu Kalau sedang bunga buah-buahan Bunga Itu Bunga turin Bunga mangga Itu Ini sedang Gak ada bunga mangga Bunga turin gak ada Satu kota berapa Bapak? Bisa berapa milih? Produktivitas lebahnya? Kalau Perkotaknya itu Dibuang 10 mili pasti Bisa bunga Itu lumayan Banyak itu Betul Bapak Betul Ketika musim bunga Pak Satu kotak bisa berapa Pas musim puncak bunga itu Bapak? Sampai Setengah Setengah liter dapat Pak Pernah dapat setengah liter Taruh lah Seperempat aja Seperempat ya Pak ya Siap-siap Nah Bapak Untuk harga madu berapa Bapak? Bapak jual Per botol Atau per liter Bapak? Per milian Per botol kecil itu Itu Beratus Kapasitas berapa mili Bapak itu? Seratus mili Seratus mili Coba nih botol kecil itu Ini berapa Ini segini 150 gitu 150 ribu ini Bapak Ini sahabatku Ini berapa mili nih Bapak? 150 mili 150 mili 150 ribu Bapak Ya 150 ini Ini sahabatku Asli ini Ini gak ada Gak ada campur-campuran Pak ya Gak ada sama sekali Lebahnya juga gak dikasih makan Bapak ya Tidak Asli cari bunga Lapa Asli dari nektar Terkait Masa panen itu Bapak Betul tidak Mitos Ketika panen lebah Api serana itu harus Bulan muda Itu seperti apa Tanggapan Bapak? Selaku pembudidaya lebah madu lokal ini Bapak Kalau Menurut Ngambil panennya itu Harus Tanggal Tanggal 15 Ini udah termasuk Ini tanggal berapa? Ini Sekitar tanggal 5 Bapak 5-6 Ini kan termasuk telat gitu Jadi itulah Kalau telat ngambilnya Ini contohnya Kemarin tuh lupa Sibuk Aduh itu Orang Westa-westa itu Jadi lupa ini Iya Bapak Panen Ini telat nih Terlambat panen Bapak ya Terlambat panen Iya Kalau terlambat Muda ini lah Jadi yang Bapak lakukan Ketika panen lebah Api serana Memakai penanggalan Komari ya Bapak ya Bulan ya Tiap tanggal 15 Bapak ya Selain api serana Bapak Atau lebah lokal ini Ada gak koleksi Bapak lain? Apa trigona Atau kelanceng itu Bapak? Gak ada Gak ada ya? Kalau kelanceng itu Aduh kawan Cuman kita gak doi Gak sanggup Tambah dikit lagi itu Penghasilannya Produksinya tambah Polisi itu Oh anggota yang ini ya Yang belihara Terakhir Bapak Saya ingin bertanya Terkait proses pemanenan Nah idealnya panen itu Pak Dilakukan di waktu pagi Siang atau sore Bapak? Itu ya Pokoknya kalau waktu panen itu harus pagi Kalau waktu hari siang itu Wih lebih ganas nih Lebah nih Biasanya Jadi pagi itulah Gitar jam 7 5.8 Paling siang 5.8 Siap Bapak Siap Pagi ya Pagi Bapak ya Demikian sahabatku Proses perbincangan saya Dengan Master Lebah Saya banyak belajar Sama beliau Mudah-mudahan Tips yang dibagian Sama beliau Bermanfaat Bisa di aplikasikan Para pemula Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!